Dan pemirsa DPRD Kabupaten Oganilir memanggil pihak pelaksana pembangunan underpass tol Indralaya Muara Enim yang diprotes warga. Pihak pengelola diminta untuk merevisi pembangunan underpass tol Indralaya Muara Enim tersebut. Pembangunan tol Trans Sumatera Ruas Indralaya Muara Enim yang saat ini dalam proses pengerjaan terus menuai kecolak. Sebelumnya, warga desa Tanjung Lalang, Kecamatan Payaraman Kabupaten Oganilir dan desa Subanbaru Kabupaten Muara Enim menolak pembangunan underpass tol karena dinilai tidak sesuai harapan masyarakat. Selain itu, pembangunan underpass tol Indralaya Muara Enim juga berdampak pada kerusakan rumah warga. Pihak pelaksana proyek pembangunan underpass PT Hutama Karya dan Hutama Karya Infrastruktur mempersilahkan warga yang keberatan akan pembangunan tol. melayangkan surat kepada pemerintah BOPR dengan dalih proyek tol merupakan proyek negara yang tidak boleh dihambat. Sikap keras pelaksana proyek pembangunan underpass tol tersebut ditindaklanjuti DPRD Oganilir dengan memanggil pihak PT Hutama Karya dan Hutama Karya Infrastruktur. DPRD Oganilir meminta dan mendesak PT HKI dan HKI untuk memenuhi tuntutan warga, diantaranya merevisi pembangunan underpass tol Indralaya Muara Enim dan ganti rugi rumah warga yang rusak terdampak pembangunan underpass. Kami mengkonfirmasi permasalahan di STA 27. Alhamdulillah HAKA sanggup dan minta waktu dua minggu untuk merevisi underpass itu di STA 27 yang tepatnya di Desa Tanjung Lalan. Memperjuangkan apa yang dikendaki masyarakat, bukan saja di STA 27, tapi di seluruh titik dari awal pembangunan tol Indralaya Muara Enim ini akan kita kawal supaya tidak merugikan masyarakat Kabupaten Oganilir. PT HAKA dan HKI berjanji segera merevisi pembangunan underpass tol di STA 27 dalam kurun waktu dua minggu dan siap mengganti rugi rumah warga yang retak. Perencanaan itu yang tidak sesuai dengan keinginan desa, ya yang ini harus dikoreksi. Rapat ini kan untuk menyelaraskan apa yang diinginkan desa sama yang perencanaan sudah terjadi. Jika pelaksanaan proyek pembangunan underpass tol Indralaya Muara Enim ingkar janji, DPRD Oganilir akan bertindak tegas. Dari Oganilir, Fitri HDI News melaporkan.